Kalau kita melihat, artinya apa? Kita berpikiran positif saja. Artinya bahwa dalam proses pemindahan ini, ada kewajiban dari para eksekutor kita, para pimpinan pembuat kebijakan kita, untuk memasukkan rencana pemindahan ibu kota itu dalam suatu konteks yang utuh di dalam rencana pembangunan zamanan ke depan. Jadi harus direvisi. Artinya dalam hal ini, diperlukan kerja di belakang layar untuk memastikan bahwa ada payung hukum yang bisa menaungi proses pelaksanaannya pemindahan ibu kota ini. Jadi ini PR pertama. Terus yang kedua, yang menjadi pertanyaan besar juga adalah sebenarnya yang pindah itu ibu kota negara atau pusat pemerintahan. Tapi kalau lihat penjelasannya Pak Rudi tadi, itu sudah jelas bahwa yang dipindahkan adalah ibu kota negara. Bahkan bermaksud meratakan proses pembangunannya dengan membangun beberapa metropolitan ya Pak ya, di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, memang ini menjadi konsekuensi yang berbeda ya apabila kita menggunakan dua teknologi yang berbeda ini. Tapi sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah ibu kota negara. Nah, tadi sudah dikatakan juga bahwa yang menjadi persoalan mengapa ibu kota pindah, itu pertama beban dan desitas penduduk yang sudah melebih batas. Tadi disampaikan kurang lebih sekitar seribuan ya, seribu kilometer orang per kilometer persegi. Tapi khusus Jakarta, apalagi Jakarta Barat, itu sudah hampir mencapai 19 ribu orang per kilometer persegi. Itu sebagai perbandingan saja gitu ya, Papua yang sekarang sedang berikut itu, itu luas-luas yang sebenarnya itu hanya dihuni oleh rata-rata 14 orang per kilometer persegi. Jawa secara telur itu 1071 kilometer orang per kilometer persegi. Jadi artinya memang ada ketimpangan dalam hal penduduk ini. Dan khusus untuk Jakarta, Jakarta sudah termasuk kota dengan penduduk yang desitasnya tertinggi di dunia. Kedua, beban lingkungan. Tadi yang disampaikan juga oleh beliau Pak Rudy khususnya, itu bahwa beban lingkungan sudah terlalu tinggi. Khususnya misalnya sumber air minum ya, ini sudah mencapai kondisi water tension lah gitu ya. Jadi antara supply dan demand itu, apabila supply, demand-nya itu sudah, supply dibagi demand, demand dibagi supply ya, demand dibagi supply itu sudah mendekati 0,4, itu berarti sudah mendekati kondisi yang krisis, water crisis gitu ya. Terima kasih telah menonton!